Karakter Elsa menarik karena aku belum pernah memerankan karakter yang seperti ini sebelumnya Maksudnya dengan kompleksitas masalahnya, dengan background Elsa gitu Aku justru banyak belajar ya, karena sebagai seseorang yang juga baru menikah gitu Banyak sekali yang bisa aku pelajarin dari karakter Elsa Maupun perjalanan dia gitu dari awal sampai akhir Terus perjalanan karakter-karakter lain di serial ini tuh justru aku banyak belajar sebenernya Kenapa ya, karena dari cerita ini memang ada beberapa topik yang mungkin dianggap oleh masyarakat umum tabu gitu ya Tapi menurut aku ini banyak tema-tema yang sebenernya kita harus bahas ya Tentang masalah rumah tangga, tentang bahayanya internet dan ini dan itu Jadi banyak tema yang menurut aku penting untuk dibahas dan ya aku seneng aja sih Bahwa di series ini akhirnya kita membahas tema-tema ini gitu Jadi selain ini drama, komedi yang entertaining tapi juga edukatif juga Kenapa tertarik sama peran ini? Karena saya kan kecuali saya seorang nenek Saya juga seorang guru Saya juga seorang psikolog Dan saya menyadari bahwa di era, terutama di era digital yang sangat maju ini Kondisi-kondisi seperti yang terjadi pada Eddy dan Elsa ini cukup banyak Peran Aldo di sini sangat menarik Karena Aldo adalah seseorang yang baru hijrah ya Dia mungkin dulunya agak bandel Dan sekarang dia menemui jalan yang lebih lurus daripada sebelumnya Dan itu juga berdampak ke love interestnya di produksi ini Yaitu Wulan karena Wulan adalah sesosok yang suci juga berhijab Jadi preferensi Aldo tentang perempuan juga berbeda sekali Ya menarik Aku tertarik memainkan Wulan karena Wulan itu, dia itu baik Dia itu jujur Dan tidak mau menyakiti siapapun Terutama Aldo Lelaki yang sangat suka sama dia Dan dia pun juga sangat suka sama Aldo Aku tertarik karena ini adalah project yang melibatkan aktor-aktor luar biasa Di mana aku bisa beradikan dengan aktor-aktor luar biasa itu gue bisa belajar banyak banget Dan lebih dari itu ceritanya juga seru banget Dan ceritanya itu menurut gue mempunyai pesan yang sangat berharga untuk penonton-penonton nanti Jadi selain bisa dinikmati tapi bisa mengambil pesan-pesan berharga juga Ini baru pertama kali aku jadi karakter yang single parent Memiliki satu anak Berjuang sendiri dari nol Dan itu baru pertama kali karena aku disini masih single jadi kayak tertantang gitu loh Karena secara cerita cukup menarik Kemudian diserodohin setiawan dan diproduksi oleh MD Kendala utamanya adalah gini bahwa ini kan seorang dokter seorang seksolog yang ceritanya sangat ahli nih Dan ada banyak istilah-istilah yang apa ya yang sangat spesifik dan sangat medis Jadi beberapa kali tuh aku harus burun dulu gitu Ini bener gak nih ngomongnya Ini maksudnya yang aku saran yang aku ngasih ini bener gak secara medis gitu Jadi biasanya kendalanya justru disitu Bahwa emang sesuai dengan kodratnya ibaratnya gitu ya sesuai dengan pekerjaannya Aduh dari 8 episode saya rasa banyak sekali ya Scene-scene yang pokoknya lebih dari 2 halaman tuh buat saya menantang Di dunia nyata belum pernah menjadi CEO di suatu perusahaan Dan sebenernya yang agak susah dilatih adalah wibawa Karena memang dia harus memegang perusahaan Dia punya banyak karyawan dan tentu itu harus ada wibawanya Dan itu menurut gue suatu karakter yang seiring berjalannya waktu lah Kayak kita mengerti kayak oh ternyata kalo punya karyawan banyak seperti ini dan lain-lain Awal-awal ya jadi kayak nervous gitu Jadi kayak ngerasa bisa gak sih bisa gak sih Apalagi maksudnya ini peran karakter yang baru aku alamin kan Tapi lama-lama dari belajar dari saya punya share Akhirnya ya do the best Kendalanya sama ya Mungkin ketika kita memerangkan orang lain pasti ada beberapa bagian dari hidupnya Yang mungkin kita belum pernah rasakan Atau kita gak pernah ada di posisi dia sebelumnya Tentunya itu menjadi challenge sendiri gitu Tapi ya justru bagian itu yang menurut aku jadi seru sih Karena aku bisa merasakan untuk berada di posisinya Elsa yang tidak mudah Apalagi menjadi seorang perempuan yang harus menerima kekurangan suaminya seperti Elsa Itu itu sesuatu yang sangat menarik untuk aku Kendalanya iya ada Karena aku aslinya kan belum berhijab ya Jadi mungkin itu sih ada beberapa gerak-gerik yang harus kayak Orang berhijab tuh kayak gini mungkin lebih sopan gitu Dengan tim kerja yang begitu suportif Tim kerja yang begitu solid Saya merasa sangat terbantu Semua kendala itu pasti gue bisa temuin solusinya on set Apalagi dengan gue banyak berhubungan dengan Bang Radia sebagai Eddie disini Jadi semuanya itu no problem at all tuh Terima kasih 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 Terima kasih